Tuhan Yang Maha Esa kita masih bisa berkumpul dan bersama dengan ilmu pada pemerintah yang luar biasa hari ini meski harus berkumpul secara online semoga esnya terhadap dapat juga semoga kita sehat banget dan sehat selalu sampai acara pada hari pagi ini hari ini terakhir nah untuk kesempatan kali ini adalah memiliki tema eksplorasi Hype Sultidation Tumpang Pintu Banyuwangit oleh Bapak Risma nah sebelum mulai pada pagi hari ini kita beri sambutan terdapat sambutan dari Kepala Dapak Kementek di KBSK Bapak Enang Dr. Dua Nisya Warnawa dibasilahkan terima kasih Assalamualaikum Selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa semoga kita tetap selalu diberi rahmat dan hidayahnya diberi kesehatan dan lebih dari ruasan waktu sehingga kita bisa menuntut ilmu di pagi hari ini ya saya mengucapkan juga terima kasih kepada pembicara yang telah meluangkan waktu sharing dengan kami ya Departemen Teknik Fisika terkait masalah geluk mungkin eksplorasi bukan eksplorasi ya tentang masalah endapan mineral yang ada di mana di Banyuwangi di tempat itu semoga apa yang diberikan menjadi berkah ya menjadi berkah bagi kita semuanya dan menjadi amal ladang amal untuk pembicara Mas Anditya yaitu semoga dan semoga ini bukan hanya sekali dan terakhir harapan kami dari perusahaan PT Bumi Susendo ini untuk sharing dengan kami baik dalam bentuk guest ledger atau mungkin harapan kami adalah seperti yang saya ceritakan tadi jadi sudah ada yang memulai untuk kerja praktek dan TA di sana harapan kami juga ada maswa kami yang juga terlibat aktif dalam artian magang KP maupun TA di sana dan juga dalam proses ini Mas Anditya kami juga diminta oleh Kementerian Mindikbud ya Mas Menteri kami menyebutnya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimana salah satunya adalah acara magang tadi itu kemudian bukan hanya magang yang kami harapkan dari baik pribadi Mas Anditya maupun dari perusahaan yakni bahwa dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah harapannya ada sinergi jadi ada expert dari industri yang juga memberikan sharing pengetahuan kepada mahasiswa sehingga benar-benar materinya itu adalah materi yang update kemudian benar-benar problem solve terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ataupun di perusahaan nah ini yang mungkin lebih bermanfaat tentunya bagi kami sebagai pendidik yang biasanya kalau kami ini hanya seperti yang saya bilang tadi ya hanya berdasarkan laporan dan buku tapi kalau yang expert di pihak industri itu berdasarkan pengalaman nah ini yang memang kedepannya kami mungkin akan membuat model perkuliahan seperti itu Bapak memang jadi tidak full kami yang mengajar tapi ada di sisi expert yang akan memberikan materi di situ dan kemudian harapan kami juga harapannya banyak banget ya memang apa namanya dulu Pak Amir sudah mencanangkan sebelum pandemi itu untuk unjung-unjung jadi apa namanya ya kayak semacam kuliah lapangan ya ke Banyuangi jadi Pak Amir nanti ke PT Susindo untuk melihat bagaimana eksplorasi emas sementara saya dan sebagian mungkin ke pantai gitu ya Pak Amir ya karena dikasinya dekat pantai jadi mungkin ada mahasiswa semuanya ke perusahaan belajar tentang emas tambah dan sebagainya sebagian dosen berjemur ngodok gitu ya jadi itu sebetulnya harapan kami jadi sharing dan kerjasama ya syukur-syukur mungkin mau disampaikan juga ke atasannya Mas Aditya ya atau mungkin yang berwonan apakah juga diperkenankan agar ini lebih intensif kerjasamanya baik di bidang mungkin nanti kedepannya penelitian ataupun pengabdian pada masyarakat katalah seperti ada yang gesekan sosial dengan masyarakat mungkin ITS bisa membantu ya jadi biasanya kalau pengalaman kami kan memang kalau dari pihak perusahaan yang mengomong pasti tidak akan didengar tapi kalau Pak Amin yang menyampaikan itu pasti akan lebih diperhatikan biasanya seperti itu ya nah itu mungkin jadi agar lebih intensif kerjasama baik pengabdian pendidikan pengabdian mungkin mohon disampaikan yang kebijakan tentu kebijakan bagaimana kalau kita ya ITS umumnya mengadakan ya semacam kontrak kerjasama ya kerjasama MOU bahkan juga mungkin MOE dengan CIUPSIKA berkaitan dengan penelitian pendidikan maupun pengabdian itu itu harapkan kami dan semoga bisa terwujud dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui dan yang akan kita kerjakan ini salah satunya bentuk guest lecture ini oke terima kasih dan dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim acara guest lecture pada pagi hari ini saya buka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kembali kepada Pak Anang selalu kembali 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 atas sambutannya kemudian sebelum masuk ke rumah materi saya akan membacakan situ materi untuk lebih mengenal background dan jok experience dari rumah materinya makanya itu saya akan share screen untuk situ materi materi para kali ini adalah Bapak Krisma Anditya yang beralamat di Kabupaten Sleman Yogyakarta tanggal lahir di Bantul 6 Agustus 1982 pendidikan dia adalah sejarah teknik biologi di Universitas Bunga Nasional Federal Yogyakarta mendulus pada tahun 2005 kemudian masuk ke job experience-nya yang pertama dari tahun 2016 hingga sekarang itu bekerja di PT Bunga Indonesia Indok yang posisi atau rolnya sebagai main geologis atau geologi pertambangan kemudian dapat dilihat job deskripsinya disini overall masih pada lapangan geologi seperti setiap geologi dan juga kontrol geologi secara daily weekly dan juga laporkan report-nya atau laporannya kemudian untuk dari tahun 2012 sampai 2015 masih pada PT Bunga Indonesia Indo sebagai geologis juga ini job deskripsinya terdapat ada geotechnical field dan juga planning terhadap geological data dengan resource geology nah kemudian lagi adalah di tahun 2014 hingga April 2015 ini bekerja geologis di PT Translate Margin Energy untuk resursinya lebih sama seperti sebelumnya ada regional mapping dan juga drilling separation nah balik lagi ke tahun sebelumnya sekitar tahun 2010 hingga 2013 rolnya masih sama geologis di PT main geologis untuk geodeskripsinya tidak berbeda sama seperti regional mapping supervision supervision dan drilling supervision untuk core locking nah untuk tahun-tahun sebelumnya juga sama sebagai geologis dari PT Energi Kaki Bersada PT Harika Prima Abadi Mineral dan PT Kipokan Udi overall ini masih di perusahaan mining tambangan kalau saya rasa cukup banyak dari description dan education dari pematerinya ini juga terdapat informal education yang telah diikuti pemateri selama di kampus maupun luar kampus sampai di situ aja kita membaca pembaca dulu materinya nah kemudian masuk ke inti acara West Nature yaitu melakaran pemateri sekaligus juga lanjutkan dengan sesi tanya jawab maka dari itu kepada Bapak Krisma Aditya waktu dan tempat dipersilahkan kepada moderator apakah screennya sudah kelihatan full yang belum terlihat Pak saya sekiranya belum terlihat sebelumnya namun sebelumnya jika dari Bapak Krisma ada video yang ditampilkan seperti yang dibilang sebelumnya monggo dipersilahkan sudah terlihat full untuk screennya benar Pak sudah terlihat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi buat rekan-rekan semua baik dari pengajar di ETS maupun merahkan-rekan mahasiswa kesempatan pagi ini saya akan mencoba sedikit membagikan pengalaman saya khususnya di pengalaman kerja maupun pengalaman materi baru untuk mungkin teman-teman geofisikal untuk endapan mineral khususnya di endapan biji emas dan perak yang ada di PT Bumi Succesi Jadi saya sudah bergabung di Bumi Sukses Indo sejak eksplorasi akhir di awal-awal tahun 2015 sampai dengan hari ini posisi saya sebagai geologis sekarang saya masuk di dalam technical service department sudah tidak geologis murni tetapi lebih ke geologis production untuk support penambangan penambangan di PT Bumi Sukses Indo penambangan di PT Bumi Sukses Indo itu sendiri dimulai dari 1 Desember tahun 2016 dan rencananya akan berlangsung selama kurang lebih 10 tahun 9 sampai dengan 10 tahun untuk umur tambang yang sudah disepakati dengan pemerintah ini ini adalah CV saya seperti yang tadi disampaikan mas moderatornya saya dari awal lulus sampai dengan hari ini tetap tetap di bidang pekerjaan saya sebagai geologis tapi saya juga termasuk kutu loncat karena saya tidak pernah lama di satu perusahaan karena biasanya perusahaan-perusahaan eksplorasi itu perusahaan yang temporary juga seiring dengan itu saya juga termasuk salah satu orang yang hobi loncat pindah sana pindah sini tetapi saya mulai fokus di gold atau fokus di mineralisasi emas itu sejak tahun 2010 sampai dengan hari ini ini adalah outline materi yang akan saya sampaikan nanti ada regional Indonesia dan tujuh bukit model dari magmatik up, copper, gold, dan silver terus bentuk dari endapan epitermal deposit dan jenis dari fluida itu termal itu seperti apa karakteristik dari endapan epitermal berdasarkan dengan teksturnya mineral apa saja yang ada di endapan epitermal khususnya di high sulfidation di tujuh bukit kemudian saya mencoba membuat sejarah geologi kalau di bahasa kami di geologi adalah sejarah geologi tentang pembentukan endapan emas yang ada di tujuh bukit khususnya di high sulfidation system terus yang terakhir mungkin ada beberapa video untuk introduction dari mining yang ada di tujuh bukit mungkin ada dari pengambilan sampel dengan pengapuran bagaimana kita melakukan penambangan bagaimana kita blasting sampai dengan processingnya disini adalah salah satu mineral yang sangat menarik yang saya temukan di salah satu pit kami ini adalah copper oxide, nama mineralnya adalah cover light dengan rumus kimia CUS copper oxide ini adalah tipikal mineral yang mineral tembaga yang sangat yang sebagai penanda untuk mendapatkan high sulfidation tetapi karena dia sudah mengalami oksidasi karena dia sudah bercampur dengan udara dan air permukaan maupun air tanah dia sudah mulai terubah menjadi copper oxide copper oxide-nya dia disebut sebagai malakit jadi awalnya mungkin teman-teman nanti bisa googling itu cover light seperti apa dia kalau sudah teroksidasi dia akan berubah menjadi malakit untuk cover light sendiri biasanya berbentuk pipih, melembar ini yang berwarna pikok keunguan tapi karena dia sudah tertransformasi menjadi malakit dia akan berubah menjadi warna kehijau-hijauan jadi untuk sedikit gambaran saja untuk mineral-mineral tembaga jika dia sudah teroksidasi atau sudah terekspos ke permukaan ataupun terkena dengan permukaan air tanah warnanya dia akan berubah yang pertama menjadi hijau disebut sebagai malakit dan yang kedua berubah menjadi biru yang disebut sebagai azuret nanti untuk tampilannya seperti apa akan saya tampilkan di slide selanjutnya ini adalah tujuh bukit pengambilan foto ketika eksplorasi tahun 2012 dari salah satu site eksplorasi kami disalahkan ini adalah peta sebelum penambangan ini masih benar-benar eksplorasi tahun 2012 jadi tujuh bukit sendiri relatif sangat dekat dengan komunitas baik itu komunitas masyarakat komunitas biota laut maupun dengan komunitas hutan-hutan lindung di sekitaran PT Bumi Suksesendung jadi ini adalah salah satu mungkin kalau teman-teman geologi ataupun teman-teman mining ini adalah salah satu surga tambang yang ada di Indonesia yaitu di Tujuh Bukit karena sana lokasinya di Jawa aksesnya mudah dekat dengan laut dan dekat dengan masyarakat tetapi selain aksesnya mudah itu juga menjadi pedang bermata dua bagi PT Bumi Suksesendung jika penambangan ataupun proses eksplorasi yang ada di Tujuh Bukit itu tidak mengikuti kaedah lingkungan karena itu sangat kita sangat dekat dengan biota laut yang mana nanti penambangan jika kita tidak sesuai dengan kaedah keselamatan lingkungan akan terjadi pencemaran di laut ini adalah lokasi kami lokasi kami kurang lebih sekitar 80 km dari kota Banyuwangi kalau dari Surabaya dengan jalan darat sebelum kota Banyuwangi dijajak itu ambil ke arah kanan jadi arah dari Banyuwangi sendiri adalah sekitar barat daya kurang lebih jika perjalanan darat dari kota Banyuwangi sekitar 1,5 jam jadi kita ada di selatan Pulau Jawa di ujung timur dari Pulau Jawa ini adalah geologi regional di Indonesia jadi secara tektonik atau pergerakan lempeng Indonesia itu merupakan daerah yang sangat komplek karena ada beberapa tumbukan lempeng yang ada di Indonesia yang paling aktif adalah lempeng samudera dari Australia yang selalu bergerak ke arah utara menumbuh dari kepulan Indonesia dengan adanya tumbukan lempeng itu sendiri mungkin teman-teman biasa merasakan kalau kita di Jawa hampir setiap saat adalah berita-berita tentang gempa bahkan mungkin gempa yang dirasakan akhir-akhir ini khususnya di daerah Malang di daerah Banyuwangi sendiri di Bali itu juga sampai mungkin terasa sampai di Surabaya itu adalah bukti bahwa pergerakan lempeng dari samudera Australia yang selalu bergerak ke utara khusus untuk di Kalimantan ada lempeng tektonik Kalimantan Up di Sulawesi juga ada Sulawesi Up dan di Halmahera ada Halmahera Up yang merupakan kemenerusan dari Filipin Sulawesi dan Halmahera ini sendiri adalah kemenerusan dari Filipin sementara di Papua salah satu pergerakan lempeng yang paling aktif di Indonesia adalah Papua itu ada Papua Up makanya paling sering kita melihat gempa di daerah Sorong kemudian yang kedua adalah di Sunda Banda Up yang menerus dari ujung utara Sumatera menerus sampai dengan kepulauan Banda kurang lebih sekitar 4.000 km tapi dengan adanya jajaran tektonika itu sendiri juga selain efek-efek yang negatif seperti munculnya gempa ataupun bencana yang lain itu juga menyebabkan adanya terbentuknya jajaran gunung api yang aktif di ujung utara pulau Sumatera menerus sampai Jawa, Nusa Tenggara dan berbelok sampai dengan kepulauan Banda dan dari gunung api aktif itu sendiri jika sudah mati itu akan membentuk jebakan-jebakan mineral yang sangat ekonomis oleh sebab itu di Banyuwangi sendiri karena merupakan jalur dari jajaran gunung api aktif yang dulunya aktif tetapi sekarang sudah mati khususnya untuk di daerah tujuh bukit itu ketemu salah satu potensi sumber daya mineral khususnya emas dan perak ini adalah struktur geologi regional ini struktur geologi regional ini adalah jejak-jejak dari efek dari pergerakan lempeng tadi setiap jejak pergerakan lempeng masih akan membentuk jajaran-jajaran struktur geologi yang arahnya pun sama dengan dari arah teknologi dan dari struktur geologi ini kita bisa menentukan di mana potensi dari jebakan mineral atau potensi dari daerah rawan bencana ataupun yang lain sebagainya ini adalah salah satu bukti dari mungkin nilai ekonomi karena Indonesia dilalui banyak pecahan lempeng atau tektonik lempeng tadi ini untuk Sunda Bandaab dari ujung utara Aceh sampai dengan ini ada deposit dari di Aceh ada beberapa khususnya di Sumatera pesisir barat itu adalah semua adalah jebakan mineral menerus ke Pulau Jawa dari ujung Kulon sampai dengan ujung timur di Banyuwangi juga jika kita melihat banyak sekali jebakan-jebakan mineral salah satunya adalah di Tujuh Bukit kemudian di Nusa Tenggara itu ada salah satu tambang yang fenomenal di Indonesia ada di Batu Hijau miliknya sekarang aman mineral dulunya ada Newmont kemudian di Wetar ini adalah salah satu sister company dari PT Bumi Sukses Indo ini adalah juga salah satu jebakan mineral khususnya kaper atau tembaga dan emas kalau untuk di Sumatera sendiri di Kalimantan sendiri biasanya jebakan mineral itu dia ada di jajaran sentral Kalimantan Ak itu juga banyak jebakan-jebakan mineral khusus untuk Sulawesi kita tahu banyak sekali potensi tambang di sana akibat adanya tektonik lempeng tadi benar ada Halmahera dengan Nusa Halmahera mineralnya yang dengan deposit gold yang kadernya paling tinggi se-Asia Tenggara kemudian ada Papua dengan Gresberg ataupun PT Freeport salah satu dari sepuluh cadangan terbesar dari kaper dan gold yang ada di dunia jadi mungkin salah satu ini keuntungan ekonomis dari banyaknya tektonik lempeng yang ada di Indonesia adalah banyaknya jebakan-jebakan mineral di pulau-pulau yang ada di Indonesia dan ini adalah Volcanic Up dari Sunda Banda Up tadi ini adalah jajaran gunung api burba dan gunung api yang berumur kuarter kuarter itu adalah yang berumur sekarang kurang lebih dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini disebut sebagai jaman kuarter kalau kami dari bahasa geologi ini saya pecah petanya dari kurang lebih dari Jawa Timur menerus sampai dengan Kepulauan Zumbawa jadi jajaran gunung api vulkanik atau vulkanik yang ada di selatan pulau Jawa itu awalnya dulunya adalah gunung api yang sekarang aktif itu awalnya berada di ujung selatan dari pulau Jawa karena ada tumbukan lempeng dari selatan dari Australia yang bergerak kurang lebih sekitar 7 cm per tahun dikalikan dengan 1,8 juta kurang lebih sekitar 80-an kilometer jadi semua gunung api aktif yang sekarang ini merupakan migrasi dari gunung-gunung api purba yang ada di selatan pulau Jawa jadi kalau teman-teman dari geofisika atau dari teman geologi kita akan mencari endapan epiterm endapan-endapan mineral kita tidak akan mencari di gunung yang masih aktif karena dengan di gunung aktif semua material yang ada di bumi itu kalau masuk ke dalam lava pasti akan mencair tetapi kita mencari di gunung jajaran gunung-gunung api purba cecak-cecak gunung api purba dari gunung purba di masa lalu jadi untuk jepakan mineralnya dapat kita lihat di Wonogiri ini juga ada salah satu potensi jepakan tembaga dan tembaga dan emas tetapi ini masih menunggu izin penambangan dari pemerintah ini letaknya ada di sebelah barat dari Waduk Kejamungkur kemudian ada di Tremgale dan Pacitan ini juga salah satu lokasi yang sangat menarik untuk dilakukan survei baik geologi maupun geofisika tetapi permasalahannya adalah komuniti untuk di Malang Selatan ini juga lokasi yang sangat menarik dan yang di ujung timur Pulau Jawa ini ada kemanurusan dari Jember Selatan sampai dengan Banyuwangi itu juga lokasi yang sangat potensial kemudian di Pulau Lombo ada endapan kaper dan endapan emas itu ada di dekat pelabuhan penyeberangan di Pulau Lombo ada di sekitar Sekotong dan Selodong kemudian ada Batu Hijau yang cadangannya masih kurang lebih sekitar 10 tahun lagi masih baru habis itu sudah cadangan yang salah satu cadangan fenomenal kemudian di sebelah timurnya milik Batu Hijau juga milik Aman Mineral ini kemungkinan sekarang masih dilakukan eksplorasi detail untuk penghitungan sumber dayanya tetapi dari informasi dari berita di kalangan geologi kurang lebih jika akan dilakukan penambangan umur dari elan prospek ini kurang lebih sekitar 30-an tahun jadi masih sangat banyak potensi sumber daya mineral yang perlu dikaji khususnya di daerah pesisir selatan dari pulau jawa maupun pulau lombok dan pulau sumbawa ataupun di pesisir barat dari pulau sumatra ini adalah bukti vulkanik purba yang sudah tererosi ini yang dulunya ini adalah gunung api sekarang karena adanya proses tumbukan lempeng tadi yang bergerak ke utara kurang lebih 7 cm per tahun itu gunung api aktif yang ada di sini berpindah di jajaran gunung raun dan di tujuh bukit itu sendiri merupakan salah satu mungkin kubah lava gunung api mega gunung api purba yang ada di komplek dari Jember Selatan sampai dengan Banyuwami kemudian ini ada peta fisiografi peta fisiografi ini pembagian pembagian zona berdasarkan bentan lahan ini yang memetakan adalah Van Bemelen seorang geologis dari Belanda ketika zaman zaman Belanda dahulu ini di pulau Jawa itu dibagi menjadi tujuh bagian ada zona pegunungan selatan untuk bagian selatan jika kita ingin mencari jebakan mineral ada fisiografi vulkanik water ini adalah gunung api yang sekarang aktif ini tidak ada potensi jebakan mineral untuk saat ini tak jutaan tahun yang akan datang ini baru merupakan zona yang sangat menarik untuk dikaji terus di sebelah utaranya ada zona pusat depresi Jawa terus ada antiklinorium kendeng depresi randu belatung ini merupakan antiklinorium merebang ini merupakan potensi jika kita ingin mencari cadangan hidrokarbon salah satunya mungkin di Sidoarjo itu masuk dalam antiklinorium dan depresi randu belatung kemudian yang paling utara adalah dataran haluvial Jawa dan tujuh bukit sendiri masuk dalam peta fisiografi pegunungan selatan sehingga ini merupakan rekomendasi awal jika kita ingin mencari jebakan mineral kita harus mencari di daerah zona fisiografi pegunungan selatan kemudian ini adalah boger gravity map saya juga hanya mengambil dari materi yang lain ini adalah boger gravity ini menunjukkan bahwa di tujuh bukit sendiri adalah memiliki angka anomali yang sangat tinggi angka anomali itu sendiri ini kemungkinan berdasarkan dari mineral yang terdapat di sana ataupun jenis batuannya jenis batuan biasanya yang memiliki anomali tinggi ini adalah batuan-batuan vulkanik atau batuan yang terbenduk karena proses vulkanisme dan ini merupakan prospeksi awal merupakan zona prospeksi awal untuk melakukan eksplorasi detail ini adalah izin usaha pertambangan yang ada di PT Bumi Sukses Hindu kita memiliki izin kurang lebih sekitar 4.998 hektare dengan status izin adalah izin usaha pertambangan produksi dan untuk di bagian utaranya ini merupakan salah satu sister company kita ini juga izinnya adalah izin untuk masih eksplorasi dan untuk di bagian utara ini masih belum dilakukan eksplorasi detail ini merupakan target ke depan dari PT Bumi Sukses Hindu untuk ekspansi mulai untuk melakukan prospecting baik pemintaan geologi survei fisika maupun drilling untuk mengetahui mengevaluasi potensi sumber daya yang ada di area-area yang lain ini adalah geologi regional yang ada di lembar belambangan jadi tujuh bukit sendiri masuk dalam beta geologi regional lembar belambangan yang dikeluarkan oleh dinas pertambangan dimana batuan formasi batuannya adalah formasi batu ampar terdiri dari perselang selingan batu pasir batu lempung tuf breksi dan konglomerat dan diterobos oleh batuan terobosan berupa diorit gasit dan granodiorit dan dari batuan batuan terobosan inilah yang menyebabkan terjadinya proses mineralisasi yang ada di tujuh bukit boleh dilihat mungkin di lokasi-lokasi yang lain banyak batuan-batuan terobosan dan ini merupakan salah satu indikasi disitu akan ada tidak terjadi mineralisasi atau tidak ya kita harus lakukan penelitian detail terlebih dahulu ini adalah struktur geologi regional jadi tadi kita bicara struktur geologi regional Indonesia ini adalah struktur geologi regional skopnya lebih kecil ini di tujuh bukit dan arah strukturnya relatif sama semuanya mengarah ke northwest atau barat laut seiring ataupun sama dengan arah pergerakan lempeng yang menumbuh dari selatan tadi arahnya bergerak relatif utara barat laut jadi di lokasi tujuh bukit yang berwarna bonderi warna merah ini adalah lokasi yang sangat komplek karena banyak struktur geologi yang bekerja di situ dengan adanya struktur maka bukaan-bukaan di perut bumi itu akan ada rekahan-rekahan di perut bumi yang bisa sebagai jalan dari fluida hidrotermal untuk masuk dan membentuk mineralisasi pada area-area yang ditropos tersebut ini adalah salah satu survei geofisik yang dilakukan PT Bumi Sukses Hindu mungkin teman-teman dari geofisik lebih expert untuk membahas ini tapi saya akan sedikit memberikan penjelasan ini adalah yang di bagian atas adalah seksion dari model resistivity resistivity ini ada dua prospek dari yang pertama adalah tujuh bukit prospek yang sekarang kita lakukan penambangan terus yang di sebelah barat lautnya ini ada salakan prospek jadi dari peta resistivity yang ada di tujuh bukit maupun di salakan ini menunjukkan nilai resistivity yang tinggi relatif tinggi ini menunjukkan bahwa dari surface atau dari permukaan sampai kurang lebih sekitar 250 di bawah permukaan khusus untuk di tujuh bukit dan untuk disalahkan dari surface sampai dengan kurang lebih 150 di bawah permukaan itu secara litologi itu kemungkinan memiliki kandungan silika yang tinggi ini dibuktikan dengan nilai resistivity yang tinggi pada area-area tersebut sementara di bawahnya nilai resistivity rendah kemungkinan batuannya kandungan silikanya lebih rendah dan jika kita komperkan dengan model chargability di lokasi yang sama untuk tujuh bukit mulai dari elevasi 0 sampai dengan ini elevasi minus 200 dan untuk disalahkan mulai dari elevasi 50 di bawah muka air laut sampai dengan minus 200 ini menunjukkan nilai chargability yang tinggi nilai chargability yang tinggi itu dipengaruhi oleh kondisi batuan yang biasanya banyak mengandung mineral-mineral sulfite mineral-mineral sulfite itu adalah salah satu mineral yang memiliki daya hantar yang tinggi jadi ini bisa disimpulkan dari dua seksen dari penelitian geofisik ini bahwa batuan yang ada di tujuh bukit maupun yang ada di salakan untuk bagian atas sampai dengan elevasi kurang lebih 200 ini adalah batuan dengan kandungan silikal yang tinggi kemudian untuk salakan maupun tujuh bukit prospek untuk yang di elevasi di bawah nol muka air laut itu adalah batuan-batuan yang memiliki tingkat atau kandungan sulfite yang sangat tinggi jika kita korelasikan nanti dengan teori geologi ini menunjukkan bahwa disitu ada jebakan-jebakan mineral yang sangat potensial kemudian ini adalah generalized model yang digunakan di dunia mungkin ini salah saya ambil dari silitu termasuk salah satu peneliti hebat untuk membentuk model jebakan mineral baik itu jebakan emas tembaga perak dan lain-lain ini ternyata jebakan mineral itu ada banyak sekali ini ada porfiri porfiri ini contohnya porfiri ini deposit ataupun sumber daya mineral yang yang paling besar adalah tembaga contoh tambangnya disini ada di Batu Hijau atau di Newmont Nusa Tenggara Barat yang kedua ada di prepot di Papua kemudian ada HSLUT atau hexylufidation ini peralihan antara porfiri ke arah surface atau ke arah permukaan ini salah satu contohnya ada di Tujuh Bukit kemudian jika dia fluidanya bergerak ke atas dan bertemu dengan air tanah dan air permukaan maka dia akan terbentuk proses oksidasi dia akan membentuk jebakan yang lain jebakan emas dan perak tetapi kondisi materialnya dia sudah teroksid ini salah satunya ada di Tujuh Bukit kemudian ada jebakan yang lain epitermal mungkin teman-teman pernah dengar pongkor untuk tambang bawah tanah untuk tambang miliknya antam itu ini adalah salah satu jebakan low sulfidation jadi kalau nanti membaca endapan mineral khususnya endapan mineral emas itu ada teman-teman sering mendengar kata-kata epitermal epitermal sendiri adalah lapisan dari perut bumi khususnya akibat proses mineralisasi itu yang biasanya dari permukaan sampai dengan seribu meter di bawah permukaan jika tanpa melihat erosi jadi itu utuh tanpa ada tererosi jadi kita berbicara zaman sebelum ada terjadi erosi ini untuk epitermal environment sementara ini hubungannya dengan epitermal environment itu ternyata ada lima tipikal dari epitermal yang dapat membentuk sebagian-sebagian mineral ini kuncinya adalah di alterasi advent argilic jadi ada lima disini mungkin ada supergen oxidation ini biasanya hanya pelabukan dari pirit kemudian ada steam heat acid sulfate biasanya adalah dicirikan oleh mineral-mineral kaolin dan alunite mungkin teman-teman bisa membaca ini nanti saya share juga materinya dan makin kebawah dia makin tinggi jika kita lihat dari atas ini dia tidak ada emasnya semakin kebawah dia kandungan emasnya semakin tinggi emas yang paling tinggi biasanya ada di nomor suhu 200 sampai dengan 300 karena di suhu 200 sampai dengan 300 itu adalah suhu pembentukan dari emas kemudian lebih dari 300 derajat celsius itu emasnya dia mulai berkurang dan digantikan oleh tembaga biasanya ini adalah pengertian dari litopep sendiri kemudian 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 saya mengkorelasikan tadi dari penelitian survei geofisika baik dengan resistivity ataupun dengan chargeability jika kita hubungkan dengan generalized model porphyria per deposit milik sil itu ini menunjukkan bahwa untuk di bawah muka air laut dari elevasi 0 sampai dengan minus 200 tadi kalau dari seksion ini ini adalah batuan-batuan yang memiliki chargeability yang tinggi jika kita sesuaikan dengan milik dari sil itu ini adalah di tujuh bukit sendiri ini masuk untuk di bagian bawah di bawah muka air laut itu masuk dalam porphyry sistem kemudian untuk bagian atas khususnya dari elevasi 480 dari surface sampai dengan elevasi 250 ini batuan-batuan yang memiliki kampungan silika yang tinggi ini merupakan bagian dari ini dari AUCUHS disseminated jadi ini adalah jebakan porphyry yang didominasi oleh jebakan tembaga kemudian baru emasnya kemudian yang di bagian atas ini adalah jebakan high sulfidation ini dijirikan oleh batuan dengan kandungan emas yang tinggi dengan kandungan perak yang tinggi dijirikan oleh kehadiran mineral-mineral silika jadi untuk ini ini adalah seksen yang sangat tepat antara penelitian geofisika dengan generalized model bentuk endapan yang yang ada yang dibuat oleh silitu dan digunakan di seluruh dunia jadi ini adalah bukti bahwa geofisika maupun geologi itu sangat berjalan sangat beriringan tinggal bagaimana kita mengaplikasikan ilmunya saya mulai masuk di pembahasan high sulfidation jadi epitermal itu sendiri tadi adalah endapan-endapan yang dekat dengan permukaan epitermal sendiri dibagi menjadi dua yang pertama dibagi menjadi tiga yang pertama adalah high sulfidation yang kedua ada intermediate dan low sulfidation jadi inter-high sulfidation itu dicirikan biasanya lokasinya dia ada di puncak gunung api purba dan di lereng bagian atas dari gunung api purba kemudian jika low sulfidation dan intermediate sulfidation jebakan mineralnya terbentuk di lereng bagian tengah sampai dengan lereng bagian bawah dari gunung api purba jadi itu adalah perbedaan besarnya jika kita melihat dari bentukan dimana tempat terbentuknya ini adalah salah satu contoh untuk mendapan high sulfidation litologi yang saya ambil ini yang batuan sedimen tetapi sudah teralterasi terubah menjadi silika karena proses high sulfidation di tujuh bukit kemudian ini ada ciri dari mendapan low sulfidation salah satu yang saya ambil dari PT Storik West Mining di Sumatera Utara ini adalah perbedaan mendasar antara epithermal high sulfidation dengan epithermal low dan intermediate sulfidation jadi tempat terbentuknya yang sangat berbeda kemudian dari bentuk depositnya low sulfidation dan intermediate sulfidation ini relatif sama dan jebakan mineral yang terbentuk juga relatif sama AU AG atau gold silver sementara untuk intermediate sulfidation AU AG dengan penambahan zinc dan lumbum sementara untuk high sulfidation jebakan mineralnya juga AU AG plus CO ini bentukan yang paling mendasar perbedaannya adalah jika di low sulfidation dan intermediate sulfidation adalah didominasi oleh bukaan dari rekahan-rekahan dan didominasi oleh urat-urat kuarsa yang berbentuk seperti jaring sementara untuk di high sulfidation dia bentuk jebatannya dia seperti jamur dan penggantian mineral itu sangat biasa untuk di high sulfidation sementara untuk di low sulfidation atau intermediate sulfidation tidak ada replacement penggantian dari mineral-mineral yang ada ini adalah contoh or ataupun foto dari biji yang ada di low sulfidation ini adalah urat kuarsa dengan tekstur seperti aliran kita menyebutnya biasanya binded crestiform dari quartz calcetonic vein ini saya ambil dari Noel White salah satu lecture dari geologi yang sering mengisi lecture di Indonesia maupun di luar yang kedua ini sama dengan binded atau urat kuarsa tetapi dia didominasi oleh mineral ruducrusid ini mineral-mineral mangan karbonat ini adalah ciri khas dari intermediate sulfidation sementara untuk di high sulfidation adalah dicerikan oleh batuan-batuan yang banyak lubang-lubangnya karena air yang air fluid hydotermal dari perut bumi yang ada di high sulfidation itu sendiri bersifat sangat asam sementara untuk di low sulfidation dan intermediate sulfidation batuan atau air fluid hydotermal yang dari perut bumi yang menerobos ke permukaan itu dia bersifat netral sampai dengan basah ini adalah jenis fluid hydotermal yang ada jadi seperti tadi saya sampaikan jika high sulfidation itu dia bersifat sangat asam karena dia berasal dari magmatik berasal dari perut bumi sementara untuk intermediate sulfidation dan low sulfidation itu berasal dari perut bumi tetapi dia sudah tercampur dengan air tanah yang ada di lapisan perut bumi ini sendiri jika high sulfidation tanpa ada pencampuran dengan air tanah jika low sulfidation dan intermediate sudah mengalami pencampuran dan kadar air tanahnya biasanya dia lebih tinggi dibandingkan dengan fluida ataupun air ataupun uap air dari perut bumi itulah yang membedakan jika high sulfidation bersifat asam jika intermediate dan low sulfidation bersifat netral sampai dengan basah ini adalah ciri mineral atau mineral penciri dari fluid di thermal itu sendiri jika dia bersifat netral dia akan membentuk mineral bernama adularia dan klorat ini adalah salah satu ciri khas dari endapan low sulfidation jika kita menemukan ini biasanya kita menemukan zona terbentuknya emas yang paling banyak atau di zona high grade biasanya sampai dengan visible gold sementara untuk di intermediate sulfidation ini mineral pencirinya adalah rhodocrosid atau tadi MnCO3 atau manganis karbonat dan untuk di high sulfidation mineral pencirinya adalah batuan-batuan yang berlubang-lubang seperti rongga-rongga ini ini adalah salah satu bukti bahwa di high sulfidation fluida hidotermal yang bergerak dari perut bumi itu bersifat asam ini adalah proses terbentuknya dari high sulfidation yang pertama adalah di zona alterasi jadi zona alterasi ini sendiri adalah biasanya didominasi oleh preparasi untuk terjadinya mineralisasi dia terbentuk akibat dari asid hidrotermal dia biasanya low density atau memiliki berjenis yang rendah dan dia tidak ataupun minor terjadi proses mineralisasi ibarat kata ini adalah proses awal sebelum terjadi proses mineralisasi kemudian yang kedua fase yang kedua atau main gold deposition ini ada dibagi menjadi dua gas fase transport maupun acid brain transport ini sama sebenarnya tapi yang paling penting disini ini adalah proses kedua dimana disini adalah proses pengisian dari mineralisasi jadi kalau diibaratkan high sulfidation itu biasanya harus terjadi minimal dua kali proses proses yang pertama adalah proses pembentukan tempat-tempat untuk mengandapkan emas yang kedua adalah proses untuk mengandapkan emas pada tempat-tempat yang sudah dibuat dari proses yang pertama jika kita ibaratkan pembentukan kita membangun rumah fase alterasi main alteration stage itu ibarat kata kita baru membuat bentuk rumah itu sendiri mulai dari fondasinya sampai dengan bentuk rumahnya kemudian untuk yang fase gold deposition stage jika kita ibaratkan membangun rumah itu kita sudah mulai membuat desain interiornya kita sudah memulai finishingnya dan kita sudah mulai mengisi dari rumah tersebut jadi boleh dikatakan di gold deposition stage ini adalah fase yang paling penting karena disini adalah pengisian dari mineral-mineral berharga di dalam proses alterasi hexurification itu sendiri kemudian ini adalah bukti bahwa batuan dulu di tujuh bukit itu merupakan komplek gunung api purba dengan kandungan kandungan fluida hidrotermal yang asam itu sekarang bukti dari bukti yang ada sekarang ini adalah di kawah ijen ini merupakan kawah terbesar kawah asam sulfat terbesar di dunia ini merupakan disitu ada proses kondensasi magmatik dari uap-uap magmatik plus HCl dan SO2 membentuk acid water dengan kadar pH kurang lebih satu ini sangat asam dan dia menyebabkan terjadinya proses pencucian dari batuan-batuan di samping pembentukan fagi-fagi quartz ataupun lubang-lubang karena proses pencucian mineral dan ini adalah pembentukan hipogen halven arsenic alteration atau bisa disebut ini adalah fase pertama dari main stage alteration dari high sulfidation ini adalah bukti bahwa fluida di ijen sangat asam botol aluminium bisa meleleh jika kita masukkan ke dalam kawah ijen ini adalah salah satu fenomena di kawah ijen yang ada fenomena high sulfidation yang ada di kawah ijen ini membuktikan bahwa di kawah ijen tersebut adalah salah satu undapan high sulfidation tetapi dia fasenya masih di fase main alteration state belum terdapat mineral-mineral berharga khususnya mineral emas perak dan tembaga tetapi tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dari proses kondensasi dari uak-uak magmatik tadi jika bertemu dengan udara bebas dia akan mementuk jebakan-jebakan belerang jadi ini adalah proses high sulfidation yang ada sekarang ini bisa dilihat di kawah ijen yang pertama adalah bleaching ataupun pencucian perubahan warna batuan di sebeliling kawah ijen perubahan warna karena magmatik karena magmatik karena gas magmatik dia biasanya berubah menjadi keputihan abu-abu putih kemudian dia pencucian dari batuan di samping dia akan membentuk tekstur-tekstur lubang pembentukan advent algeric althracen pembentukan sulfur dia ada di penambangan ini buktinya dengan adanya penambangan lokal oleh masyarakat di sekitar kawah ijen jadi kawah ijen itu sendiri merupakan main althracen stage dari proses high sulfidation system ini adalah fenomena berikutnya sama di kawah ijen ini adalah fenomena jika dilihat di malam hari ini adalah proses oksidasi yang membuktikan bahwa di kawah ijen itu sendiri merupakan tekanan dari perut bumi sangat kuat dan dengan kandungan sulfur ataupun sulfite yang sangat tinggi jika bertemu dengan udara bebas akan membentuk blue fire yang merupakan salah satu proses oxidation yang ada oxidation alami yang ada di banyuang berikutnya saya mulai menjelaskan karakteristik tekstur tekstur disini adalah kenampakan ataupun ciri-ciri fisik dari batuan atau ciri fisik dari mineral yang membedakan mana yang low sulfidation intermediate sulfidation dan mana yang high sulfidation itu dicirikan dari batuan-batuan yang terbentuknya jika di low sulfidation dan intermediate sulfidation didominasi oleh tekstur banded breccia dry cavities classification latest tekstur sementara di high sulfidation karena fluid itu termanya bersifat asit atau asam dia akan membentuk tekstur lubang atau fagi quartz massive quartz massive sulfid fin dan crudely binded fin ini saya ambil dari salah satu senior saya Rene Gonzalez ini adalah salah satu contoh batuan yang ada di tujuh bukit kami biasanya menyebut massive silica alteration dengan intensitas fagi tekstur fagi ini adalah lubang-lubang di sini ada yang besar ada yang kecil tergantung dari mineral dari batuan itu sendiri yang dicuci oleh fluid hydotermal dan dia sudah terubah menjadi warna coklat karena sudah terjadi proses oxidation menjadi hematid dan goetid dan dia sedikit terpotong oleh urat-urat kecil dari oksid biasanya dia ubahan dari mineral-mineral sulfide ini adalah sampel contoh fagi tekstur yang saya dapatkan di pit penambangan kami yang pertama dari pit peis ini salah satu pit penambangan kami batuannya jelas batuan dengan ukuran yang relatif halus karena lubang-lubang yang tercuci relatif halus sementara untuk batuan yang kedua ini adalah batuan yang batuan yang berukuran relatif kasar biasanya kami menyebutnya freksia ini adalah dari sampel dari pit A ini lubang-lubang pencucian asam dari fluid hydotermal tadi juga relatif berukuran besar sesuai dengan mineral-mineral yang terdapat dari batuan induk itu sendiri kemudian tekstur berikutnya adalah massif tekstur ini adalah massif ini adalah tekstur yang pencucian oleh silika tetapi karena batuannya dia tidak ada mineral-mineral yang bisa dicuci oleh silika justru batuan itu sendiri yang berubah menjadi sifat berubah sifatnya menjadi silika jadi ini adalah massif silika tekstur dari batuan asal yang ada di tujuh bukit ini adalah ini batuan arang kalau kami biasanya menyebut karbon ini mungkin kalau teman-teman membayangkan ini adalah batu barat tapi sebenarnya kalau kami di geologi ini bukan batu barat tapi ini mungkin untuk lebih mudahnya ini kayak arang kayak arang yang biasa di rumah tetapi dia sudah berubah menjadi silika karena proses hidrotermal kemudian ini adalah batu-batu pasir pasir halus dan batuan lempung yang terubat menjadi silika karena proses hidrotermal kemudian tekstur berikutnya adalah tekstur kombinasi antara fagi tekstur dan masif silika ini adalah batuan induk ataupun batuan yang ada di tujuh bukit kemudian ini adalah fluida hidrotermal yang sekarang sudah terubah menjadi masif silika jadi boleh dikatakan ini adalah jalur dari emas tersebut masuk di sekitar tujuh bukit adalah melalui urat-urat silika yang memotong dari batuan yang ada di lokasi tersebut kemudian ini sama ini kombinasi dari masif silika dan fagi silika saya ambil dari tipe is kemudian ini adalah tekstur yang berikutnya tekstur dari apa pasif dari sulfite sulfite ini ini adalah mineral energete energete sendiri adalah kaper arsenic sulfite yang sudah terubah menjadi malakit atau terubah menjadi kaper oksid jadi energete ini sendiri yang berwarna abu-abu dia banyak mengandung arsenic makanya dia berwarna abu-abu tapi karena dia sudah terubah teroksidasi sebagian dia berubah menjadi malakit kemudian ini adalah hydrothermal prexia yang ada di tujuh bukit ini merupakan hydrate kami di penambangan tujuh bukit ini adalah proses alterasi proses mineralisasi yang kedua jadi teman-teman mungkin bingung jadi ternyata proses alterasi itu ada beberapa kali beberapa fase dan proses mineralisasi pun juga ada beberapa fase jadi tadi barat rumah itu mungkin rumahnya sudah jadi bagus ini direnovasi lagi menjadi lebih bagus jadi boleh dikatakan ini adalah produk yang paling hydrate yang ada di tujuh bukit adalah batuan yang seperti ini karena terjadi beberapa kali proses mineralisasi ini adalah biasa kami menyebut dengan hydrotermal bregiat kemudian ini adalah ciri-ciri mineral yang ada di pendapan epitermal itu ini adalah tabel ataupun kitab suci kami yang geologis yang biasa bekerja di jebakan mineral ini yang dibuat oleh Heden Kuis dari tabel ini menunjukkan bahwa mineral-mineral ini adalah mineral-mineral penciri dari kondisi asid ataupun kondisi asam dimana kondisi netral ataupun kondisi alkali ataupun mineral penciri dari temperatur jadi jika kita mencari endapan high sulfidation maka yang akan ketemu mineralnya adalah alunite gerosite kaolinite diket piropilite dan kawan-kawan sementara jika kita pada zona netral kita akan ketemu smectate pilate chlore epidote biotid sementara jika kita fluida hidotermalnya adalah bersifat basah maka mineral yang terbentuk di batuan tersebut adalah adularia kalsit mordenate dan lain-lain jadi ini adalah kitab suci bagi geologis ataupun siapapun yang akan bekerja di zona mineralisasi jadi dari tabel ini jika kita bergerak makin ke kanan ini menunjukkan adanya penambahan suhu atau penambahan temperatur tapi jika kita bergerak dari atas ke bawah ini adalah penambahan atau increase dari pH ataupun kadar keasamannya makin berkurang berubah menjadi basah dan ini adalah lima faktor yang mengontrol proses alterasi ada temperatur pressure komposisi dari batuan induk fluida yang masuk dalam sistem alterasi maupun perbandingan antara batuan dan fluida yang menyebabkan terjadinya alterasi ini adalah mineral G dari high sulfidation tadi jika dihubungkan dengan skema miliknya silitu kalau high sulfidation itu biasanya berkorelasi dengan porfiri jadi endapan porfiri ini ada di nomor 1 kemudian di nomor 2 2A 2B ini merupakan endapan high sulfidation yang high grade di nomor 3 ini sudah low grade dan di nomor 4 ini adalah endapan high sulfidation tetapi sudah tidak ada grade jadi boleh dikatakan nomor 4 ini adalah keluar dari sistem alterasi hidrodermat ini adalah high sulfidation sistem yang ada saya ambil dari korpet ini dibagi menjadi dua high sulfidation itu dibagi menjadi dua lagi yang pertama adalah dikontrol oleh struktur struktur ini tadi adalah struktur geologi atau bukaan rekahan rekahan batuan karena terjadi proses tektonik itu biasanya jika struktural kontrol dicirikan oleh grade AU atau grade gold yang sangat tinggi grade copper yang tinggi juga penyebaran mineralnya dia hanya setempat atau sangat sempit biasanya dia didominasi oleh alterasi silika alterasinya penyebaran alterasinya sangat sempit dan tingkat intensitas alterasinya dia biasanya intensitas oksidasinya biasanya dia lemah kemudian untuk di fase yang berikutnya atau hexolvidation berikutnya adalah itu logikal kontrol atau dikontrol oleh batuan biasanya dia low grade copper atau endapan tembaganya dia rendah penyebaran hornya dia menyebar penyebaran alterasinya dia didominasi oleh silika alunet dan zona alterasinya dia lebar sementara zona alterasinya biasanya dia moderate sampai dengan komplet oksidasi jadi boleh beberapa ahli mengatakan bahwa endapan hexolvidation itu bentuknya seperti jamur jadi ini fluid di termal dari perut bumi bergerak ke atas mengikuti rekahan yang ada di perut bumi dia akan bergerak ke atas karena tekanan yang tinggi dari bawah dia akan mencari tekanan yang lebih rendah dia akan bergerak permukaan tapi jika di permukaan ini ada barier biasanya batuan-batuan yang memiliki porusitas sangat rendah atau biasanya permeabilitasnya sangat rendah dia biasanya batuan-batuan lempung maka fluidaito thermal dari bawah ini akan bergerak ke samping mengikuti dari lapisan batuan makanya di bawah dia kecil biasanya dia makin dekat dengan permukaan dia akan membentuk suatu jebakan yang melebar mengikuti dari lapisan batuan itu sendiri ini adalah pit kami yang ada di tujuh bukit kita memiliki lima lokasi penambangan yang pertama di pit beis yang kedua ada pit bewes ini pit beis dan pit bewes ini sudah selesai kita lakukan penambangan sekarang sudah mulai proses penutupan kembali lubang-lubang tambang sekarang yang fokus kita lakukan penambangan ini adalah pit A dan pit C sementara pit E ini sendiri masih kita lakukan sebagai lokasi penyimpanan or yang berkadar rendah ini foto kita lihat dari timur laut ke arah barat daya ini saya sesuaikan dengan bentuk jebakan tadi dari high solifidation bahwasanya di endapan high solifidation yang ada di pit I di tujuh bukit itu sendiri sesuai dengan teori bahwa batuan fluid hydotermal itu arahnya dari bawah sebelah timur laut dari perut bumi bagian timur laut dia bergerak ke arah barat daya mengikuti kontrol struktur geologi tadi yang berkembang dan dia makin melebar ke arah bit A dan bit C jadi untuk yang di Tujuh Bukit sendiri relatif korelasi dengan yang ada di teori yang ada berkembang di berkembang sekarang ini 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 adalah kebelakang saya mulai menampilkan foto-foto untuk jebatan-jebatan mineral baik itu foto ore ore sendiri adalah mineral bijih yang bernilai ekonomis yang kita lakukan ekstraksi atau penambangan sementara nanti waste adalah mineral-mineral atau batuan yang ada di lokasi penambangan tetapi tidak bernilai ekonomis sehingga tidak dilakukan ekstraksi ini yang pertama adalah povolite ini adalah bentuknya seperti bunga mawar maka kita di kalangan geologis biasanya menyebutnya ini adalah bentukan roset ataupun bunga mawar dari kristal pico atau kaper sulfate JUS ini saya ambil dari bit base di zona struktural control kemudian ini adalah kaper mineral lagi ini ada kalkoset kaper CUS CO2S ini sudah mulai tertransformasi berubah menjadi masif masif malakit yang berwarna kehijuan jadi kalkoset ini adalah mineral kaper yang terbentuk pertama kali di perut bumi tetapi karena dia tidak sudah mengalami alterasi maka dia sudah tertransformasi berubah menjadi malakit yang berwarna kehijuan sementara ini adalah kaper lagi cover light yang berwarna blue indigo berbentuk seperti lembaran lembaran tetapi tidak berbentuk roset dia relatif acak dia sudah mulai tertransformasi lagi karena proses oksidasi berubah menjadi masif malakit kemudian ini ada kaper arsenic atau energet ini yang berwarna relatif silvery ini metalik ini biasanya dia adalah energet yang menyebabkan mineral kaper berubah menjadi berwarna silver karena biasanya kaper itu biasanya berwarna biru peacock ataupun ungu keoren yang menyebabkan terubah menjadi silver ini karena ada kandungan arsenic ini adalah sampel dari peis kemudian ini adalah kaper oksid yang kedua tadi saya sebutkan pertama ada malakit ini yang kedua ada azuret secara kandungan tembaga untuk azuret ini kurang lebih 60% sementara untuk malakit sekitar 40% jadi jika kita menemukan azuret yang berwarna biru ini kandungan tembaganya lebih tinggi dibandingkan dengan malakit ini adalah azuret yang ada di tujuh bukit kemudian ini adalah limonet oksid ini terubah dari mineral-mineral sulfite saya kurang tahu mineral sulfitenya seperti apa karena semuanya sudah terubah menjadi hematid oksid kemudian ini ada fakitekstur tadi batuan-batuan induk yang sudah tercuci oleh fluida hidrotermal yang bersifat asam meninggalkan lubang-lubang seperti ini ini adalah hematid oksid disebut sebagai teksturnya kami biasa menyebut kotroidal tekstur kemudian ini ini ada fosil dari tanaman ini kenapa saya masukkan sebagai or karena fosil tanaman karena tanaman manusia tanaman dan hewan itu unsur utamanya adalah karbon atau C sementara karbon di alam itu adalah menarik dari gold jadi ini saya masukkan sebagai or mineral walaupun belum saya lakukan analisa laboratorium karena saya hanya memiliki satu bungkah kecil aja sayang jika sampel ini hilang hanya bara-bara untuk mengetahui tandungan emasnya itu bernilai ekonomis atau tidak lebih baik untuk pajangan ataupun untuk koleksi sementara ini adalah banded spala red spala red itu dia ZN atau Zinc atau Seng ini biasanya adalah pendapat-pendapat high sulfidation tetapi dia sistemnya sudah makin ke dalam dekat dengan zona porfiri sementara berikutnya adalah geng mineral geng mineral ini atau waste mineral biasanya mineral-mineral yang hadir bersamaan dengan ore mineral tapi dia tidak bernilai ekonomis dan justru jika dia dilakukan pemprosesan biasanya dia justru malah merugikan jadi ini yang pertama adalah sulfur sulfur muncul di dalam lubang-lubang dari fakih-fakih tekstur ini adalah proses kondensasi dari sulfur dari fluida itu termaluk itu sendiri kemudian yang kedua adalah bladed ortolombik dari kristal barit barit ini sendiri dengan usul kimia BASO4 ini merupakan barium sulfat ini menunjukkan bahwa sunah alterasi diutermal itu sudah mencapai tahap akhir ini ciri-cirinya adalah dicirikan dengan barit yang karena barit biasanya dia muncul dekat dengan permukaan kemudian ada silika ini adalah trigonal kuat silika yang intergrote ataupun tumbuh di dalam fakih-fakih kuat atau fakih-fakih tekstur kemudian ini ada full gold atau kita sebut sebagai pirit FAS atau full gold ataupun fake gold ini karena secara penampakan dia warnanya relatif mirip dengan emas tetapi jika kita sandingkan dengan emas untuk pirit sendiri berwarna sangat pucat kuningnya pucat berbeda dengan emas sementara untuk bentukan dari pirit itu biasanya berbentuk kubik dan kotak ini adalah mineral clay dari dekait seperti tepung ini adalah mineral piropilet jika kita pegang bentuknya seperti kita memegang sabun mandi sangat licin kemudian ini ada zunyit ini dia aluminium silikat ini juga geng mineral ini ada tormalin ini juga sebagai geng mineral kemudian ini adalah penciri dari high silovidation adalah mineral alunet ini alunet ini berwarna pinkis ini alunet yang asli terbentuk alunet dari perut bumi tanpa ada proses dari eksternal karena ini adalah saya ambil sampel dari pengepuran underground teman-teman dari underground kemudian kami di lokasi penambangan yang sudah terjadi proses oksidasi alunet nya sudah berubah menjadi kecoklatan berkarat ibarat katanya karena terjadi proses oksidasi kemudian ini ada olive green dari neotoxid ini adalah mangan ferromagnesium silikat ini adalah penciri dari geng mineral juga biasanya dihadir di luar-luar dari lapisan batuan kemudian ini adalah kaolinet dia adalah semua mineral lempung jika dia sudah terlapukan dia akan berubah menjadi kaolinet biasanya dia dikat dengan permukaan dan ini adalah lokasi-lokasi yang rawan jika terjadi penambangan karena biasanya dia akan sangat menghambat proses pengolahan ketika proses penambangan ini adalah alteration fasias ataupun sejarah geologi dari proses alterasi hidrotermal khususnya di high solvidescent itu ada dua tipe tadi jika tipe batuannya dia porus ataupun banyak pori-pori dia akan membentuk jebakan seperti opositir ataupun air mata yang terbalik ataupun mendapan jamur sementara jika batuan sampingnya yang diterobos oleh fluida hidrotermal itu bersifat porositasnya rendah dia akan membentuk jebakan karat deposit jadi kalau teman-teman biasa membaca jurnal-jurnal nanti beberapa ahli mengatakan dia opositir deposit atau karat deposit itu jelas adalah endapan high solvidescent cuma yang membedakan adalah porositas dari batuan yang diterobos oleh proses alterasi tersebut ini adalah zona alterasi yang ada di high solvidescent yang pertama ini adalah zona sentral ini tempat fluida hidrotermal itu sendiri masuk di dalamnya berarti kandungan emasnya sangat tinggi di sini bergerak semakin keluar kandungan emasnya makin hilang jika tadi kita korelasikan dengan miliknya tabel hidden quiz makin bergerak keluar ini adalah makin dingin dan kebasahannya makin tinggi sementara makin bergerak ke alam zona silisik ini kandungan suhunya makin tinggi dan kandungan asamnya makin tinggi pula jadi ini pH-nya mungkin satu dan di unaltered quartz leaded ini pH-nya tujuh sama dengan lebih ini section yang sama jadi gold hanya biasanya terbentuk di zona silisik dan silika alunet altresen disini sudah didominasi oleh mineral-mineral lempung sehingga tidak terjadi proses mineralisasi dari gold itu sendiri jika altres hidrotermal itu dibayangkan dengan terminologi termos air panas ini ibarat kata untuk zona silisik atau di zona inti di air panas dari termos itu sendiri ini masuk di zona silika altresen tempat berkumpulnya dari emas itu ada di bagian dari air dari termos kemudian di lapisan dalamnya masih panas masih pengaruh panas dari air panas ini masih ada emasnya makin bergerak keluar ini kandungan emasnya sudah makin menghilang begitu juga tingkat keasamannya di zona silika ini sangat asam dan bergerak keluar dia berubah menjadi bahasa jadi ini adalah salah satu yang saya untuk saya pribadi selalu pahami jika saya belajar geologi saya selalu terminologikan dengan barang apa yang dekat dengan kita ini adalah salah satu contoh terminologi termos air panas bisa diaplikasikan dalam proses hidrotermal adresen baik itu di endapan porfiri endapan epitermal ataupun endapan yang lain pada prinsipnya adalah dimana sumber panas itu dan dimana yang jauh dari panas prinsipnya seperti itu dan ini adalah skematik seksion yang ada di tujuh bukit ini adalah batuan yang ada di tujuh bukit jika tadi disamakan dengan altresen fasius ini adalah yang banyak kandungan lempungnya boleh dikatakan ini tidak ada gold ini adalah alterasi yang sangat jauh dari sumber panas biasanya alterasi clay chloride kemudian bergerak makin ke tengah ada didominasi oleh clay altresen kemudian makin bergerak ke tengah sudah ada silika altresen jadi ini adalah proses makin bergerak ke tengah ini sudah dekat dengan sumber panas silikanya sudah mulai tinggi sudah banyak muncul alumat kemudian ini sunaperalihan dicirikan biasanya menjadi womi tekstur atau gusano tekstur ataupun tekstur cacing gusano adalah bahasa latin dari cacing itu biasanya adalah penjiri dari perubahan alterasi dari silika alumat menjadi silika alteration kemudian ini adalah zona inti dari proses alterasi biotermal jadi ini adalah ibarat ini adalah jalan tol ini adalah zona jalan tolnya tadi makin dari yang pertama tadi mulai mungkin jalan tol jalan provinsi jalan kabupaten jalan kampung jalan desa sampai dengan gang-gang sempit jadi ini adalah jalur utama dari emas itu masuk ke dalam proses mineralisasi ini adalah di zona masif silika alteration ini tadi adalah jika proses alterasi terjadi berulang kali ini ada pengayaan kembali ini adalah pengayaan kembali sama jika terjadi mineralisasi yang berulang jadi ini adalah zona-zona high grade yang ada di tujuh bukit saya akan mencoba menjelaskan sejarah geologinya berdasarkan dari kenampakannya ini yang ini adalah alteration fasiasnya dari salah satu dinding tambang kami jadi zona intinya ada di bagian tengah ini zona alterasi silika alteration ini adalah zona tempat emas tersebut berada ataupun ini jalur tol tempat emas itu masuk ini silika alunet ini adalah jalan provinsi dimana emasnya masih ada mungkin dari silika clay alteration sampai dengan clay chloride alteration ini sudah mulai masuk ke jalan mungkin jalan di desa-desa jadi emasnya sudah tidak ada jadi secara kenampakan fisik khusus untuk hexylufidation dia sangat gampang untuk ornya biasanya dia berwarna kecoklatan dan waste-nya ataupun yang tidak mengandung emas dia biasanya berwarna putih kehijau-hijauan abu-abu kehijau-hijauan sementara ini adalah paragenesis ataupun sejarah geologi dari proses alterasi hidrodermal yang ada di tujuh bukit ini awalnya seperti ini karena terjadi ada terobosan batuan terobosan atau kami biasa menyebut daik terjadi perubahan komposisi kimia maupun fisik dari batuan yang terobos dia menyebabkan membukaan pori-pori kemudian disusul adanya struktur geologi yang bekerja di situ entah itu ada gempa ataupun ada pergerakan tektonik yang mempengaruhi area tersebut dari bukaan-bukaan itu dijadikan jalur masuk oleh fluid di biotermal yang ada di perut bumi maka dia akan membentuk zona alterasi dari tadi yang mulai dari yang silisik yang bagian sini silica alunet sampai dengan clay kloret di bagian paling luar kemudian terjadi proses percampuran dengan paleo groundwater ataupun lapisan air tanah berubah sehingga dia berubah menjadi proses oksidasi atau terubah berubah warna menjadi kecoklatan atau berkarat ini jika terjadi proses satu kali mineralisasi tetapi jika terjadi dua kali proses mineralisasi maka dia akan membentuk zona pengkayaan kedua dengan tadi batuan disebut sebagai batuan freksia hidrodermal dan ini adalah peta geologi yang ada di pit peis zona fluid hidrotermal masuk pertama kali di tujuh bukit di zona pit peis dari arah timur laut dari bawah perut bumi di arah timur laut bergerak ke arah barat daya ini adalah petanya kemudian secara materi geologi mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya akan sedikit memberikan introduction tentang aktivitas kami di penambangan mungkin ini bisa juga untuk cooling down buat teman-teman karena saya yakin pasti pusing saya sendiri juga biasanya kalau bicara tentang geologi saya sendiri juga pusing karena geologi satu tambah satu tidak sama dengan buat ahli geologi biasanya banyak berdebat ini adalah salah satu aktivitas kami penambangan adalah sebelum dilakukan sebelum pemakaian semua unit harus dilakukan pemeriksaan dan memelih harian atau biasa kami sebut sebagai prestat harian ini adalah salah satu driver dari unit kami jadi unit alat berat kami juga tidak cuma ini bukan pekerjaan orang cowok tapi justru biasanya teman-teman yang cewek pun biasanya dia lebih care kepada unit dibandingkan cowok pada umumnya terima kasih Terima kasih. 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 Jadi ini adalah proses pengambilan sampel, proses drilling dan pengambilan sampel di lokasi tambang. Ini kita bisa menggunakan, ini adalah drilling yang kita lakukan dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter untuk pengambilan sampelnya. Dan lubang drilling ini juga kita gunakan, dan lubang drilling ini juga akan diisi bahan peledak setelah dilakukan pengambilan sampel, akan diisi bahan peledak untuk dilakukan proses peledakan. Terima kasih. Ini adalah proses pengisian bahan peledak. dari lubang 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 dari lubang- lubang dari lubang- lubang yang sudah dilakukan pengambilan sampel. Ini adalah salah satu kontraktor kerja kami dari PT DNX yang bertanggung jawab untuk melakukan proses peledakan. Jadi ini adalah proses pengisian bahan peledakan. Biasa kita sebut sebagai charging. Charging bahan peledak setelah itu, setelah semuanya sudah dilakukan pengisian baru akan dilakukan peledakan. Ini adalah proses peledakan setelah dilakukan proses charging. Jadi semua lokasi penambangan yang ada di PT Bumi Sukses Indo ini semuanya dilakukan peledakan. Baik itu tadi ore ataupun mineral bijih yang bersifat ekonomis ataupun waste, mineral bijih tetapi tidak bernilai ekonomis. Semua akan dilakukan peledakan. Jadi sebelum dilakukan penambangan, kita lakukan pengepuran, peledakan baru nanti dilakukan penggalian dengan menggunakan unit alat berat. Ini adalah proses berikutnya. Ini adalah proses penambangan. Ini baik itu mulai dari pengambilan ore maupun pengambilan waste-nya tergantung dari jenis mineral, jenis kader emasnya seperti apa. Ini adalah loading di PC atau salah satu pit kami di PC. Bisa dilihat kami tiap hari memandang laut. Ini lokasi yang sangat strategis. Jadi kerja sambil piknik. Ini adalah proses loading atau penggalian mineral ore atau material ore. Truck yang biasa kami gunakan adalah CAT 730 dan CAT 770 dengan kapasitas 30 dan 60 ton. Ini adalah salah satu pit penambangan kami di pit A. Ini adalah truck paling besar yang kita gunakan. Kapasitas kurang lebih 60 ton sekali angkut. Ini adalah proses penggaliannya atau kita sebut sebagai loading materialnya. yang kita gunakan unit EXA yang kita gunakan adalah kapasitas EXA 1200. Jadi mineral ore, material ore yang dari proses penggalian itu kita bawa ke OPP Rumpet untuk dilakukan permukan. Tetapi material waste, ini adalah proses permukanya atau proses crushingnya. Di sini adalah proses crushing atau penghancuran batuan dari tambang untuk penyeragaman ukuran butir sampai dengan 7,5 cm ukurannya. Setelah ini baru nanti baru dilakukan proses iblis atau pelindihan dengan menggunakan cyanida. Tadi material waste tidak akan dilakukan processing, tapi dia akan digunakan sebagai material backfilling untuk pit B waste dan pit B is yang sudah selesai dilakukan penambangan. Jadi ini adalah proses loading dan polling dari ore maupun waste yang ada di 7 Bukit. Kemudian ini adalah proses yang paling penting karena ini adalah responsible kita, sudah komitmen kita dari perusahaan dengan pemerintah bahwa kita lakukan penambangan, tetapi kita juga lakukan proses reklamasi atau pengecewaan kembali di area-area bekas penambangan maupun area yang terlambat dari penambangan. Ini adalah central waste dump, ini adalah proses pelapisan dengan jugnet biar sebagai tempat untuk merambat dari tanaman. Ini pencengprotan untuk lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, biasanya kita dengan hidrosiding. Ini adalah lokasi bekas penambangan kami dari 2016 sudah sekarang, awal 2020 sudah hijau kembali. ini pantai Pulau Merah. Jadi yang semua kita lakukan dari survei geologi awal sampai dengan pengolahan, peledakan, pengolahan, pencucian emas dengan proses leaching dengan cyanida, itu dilakukan PT Bumi Sukses Indu, itu semuanya demi ini. Ini adalah bulion gold kita, ini bukan gold murni tapi campuran gold dan silver yang kita lakukan pengiriman pertama di bulan Maret 2017, dari fase penambangan pertama di 1 Desember 2016. Jadi kurang lebih kita butuh sekitar 3 bulan untuk memproses dari batuan yang kita tambang sampai dengan proses terbentuk menjadi bulion. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Risma. Selanjutnya adalah masukin dan jawab. Kepada teman-teman peserta jika ada pertanyaan atau hal yang ingin diskusikan, monggo silahkan open mic atau menik di kolom chat. Serta yang menonton melalui live stream di Youtube juga dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat di Youtube. Pasti bingung. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Silahkanтeman. sih selanjutnya ke Beserta Yoto Nying中共 arisen silahkan bertanyaan silahkan bertanya kepada peserta yang selamat pagi selamat pagi pak izin tanya saja tentang yang tadi profil untuk yang water-water thermal alteration disini izin tanya untuk kehadiran mineral kli itu misalnya kayak alunit, kaolin, monorodionit itu menunjukkan apa pak apakah misalnya alunit itu hadir dekat dengan source ini atau gimana semakin jauh seperti apa perubahan mineral klinya, terus untuk implikasi terhadap kli itu terhadap misalnya eksplorasi atau terhadap HSN itu seperti apa pak sehingga bisa jadi kunci kli kalau ketika dapat mineral kli kayak gini, oh mindset geologisnya pasti kayak gini gitu pak itu yang izin ditanyakan pak terima kasih pak terima kasih sebentar jadi untuk menjawab pertanyaan tadi apakah mineral kli ataupun mineral-mineral yang lain itu dapat dijadikan sebagai kunci untuk melakukan prospecting itu jelas sangat bisa dijadikan sebagai kunci karena bisa dilihat disini dari tabelnya hidden quiz bahwasannya tadi jika kita ketemu di alunit itu dia biasanya terbentuk di pH yang sangat rendah dan pH yang sangat rendah itu jika kita korelasikan dia biasanya bertemu dengan dengan asid sulfite dengan asidnya ataupun jika kita korelasikan dia biasanya dia akan berkorelasi dengan silica alteration sehingga mineral alunit ini sendiri biasanya dia dekat dengan sumber panas ataupun dekat dengan sistem dari fluidaito thermal sendiri dapat digatakan alunit ini merupakan saya akan tunjukkan ini lebih gampangnya jadi jadi disini untuk di alteration zoning ini di mineral clay itu merupakan mineral-mineral kunci dari dimana dia terbentuk suatu jebakan mineral jadi clay mineral itu adalah mineral yang paling banyak jenisnya oleh sebab itu kita tidak bisa menidentifikasi clay itu hanya berdasarkan dari pengamatan megaskopis biasanya kami dibantu untuk alat biasanya kita menggunakan analisa dengan menggunakan PIMA PIMA analisis maupun dengan saya lupa namanya satu lagi itu biasanya dia untuk menembakkan gelombang inframerah ke dalam batuan tersebut jika dia ada mineral clay-nya dia akan mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda dan dari panjang gelombang yang berbeda-beda tersebut nanti akan mengidentifikasi jenis clay mineralnya seperti apa contohnya nanti kita masih ketemu di zona e-light dari pembacaan di lapangan biasanya kita sebagai geologis saya sebagai geologis biasanya saya tidak berani mengidentifikasi batuan tersebut ada kandungan e-lightnya kandungan semektetnya hanya di clay-clay tertentu yang memang kita bisa mengidentifikasi jenis clay-nya seperti tadi alunet itu tipikalnya jelas biasanya dia melembar terus biasanya bersaling peleti-peleti ataupun pipih-pipih biasanya ciri khas alunet seperti itu terus tadi diket itu biasanya dia seperti tepung kering terus ada sementara untuk yang clay-illet smektet kaolinet dan lain-lain itu kita tidak bisa mengidentifikasi makanya kita harus menggunakan analisis dengan menggunakan inframerah tersebut dan dari situ semangat kita dari identifikasi dengan inframerah tersebut kita menemukan zona clay-nya didominasi oleh e-light maka kita akan menentukan bahwa zona yang kita lakukan pengambilan sampel tersebut adalah zona yang sangat jauh dengan sumber panas dan biasanya kita korelasikan lagi dengan analisis laboratorium dari sampelnya zona pengambilan sampel tersebut tidak akan ada isinya tidak akan ada gold-nya kalaupun ada gold-nya itu biasanya sangat-sangat kecil dan tidak bernilai ekonomis kalau sampai gold-nya bernilai ekonomis kemungkinan justru disitu terjadi kontaminasi sampel baik itu kontaminasi sampel ketika pengambilan sampel di lapangan maupun kontaminasi sampel ketika proses preparasi di laboratorium penjelasan berikutnya jika kita menemukan alunet ini alunet itu kan rombongannya tadi kalau dari head and quiz dia adalah zona yang sangat panas dan zona yang sangat kasam nah disini dari penampang ini pun jika kita menunjukkan zona alunet itu ada di zona sirisik dan di zona perbatasan antara sirisik dengan clay altrescent atau bisa disebut dengan advent arsenic altrescent itu berarti menunjukkan bahwa zona tersebut itu sudah dekat dengan sumber nanti kita korelasikan lagi dengan peta dengan hasil analisis dari laboratorium nya biasanya di zona alunet ini kandungan emasnya dia akan lebih tinggi dibandingkan jauh lebih tinggi dibandingkan jika pengambilan sampel di zona ilet jadi pertanyaan tadi sudah terjawab dari clay mineral ini bisa justru dengan clay mineral inilah kita bisa mengidentifikasi zona kita itu di zona mana zona dekat dengan sumber panas atau di zona sentral ataupun di zona proksimal atau kita masih di zona medial ataupun zona distal ataupun sudah keluar dari zona alterasi itu sendiri dan ini clay pembahasan clay mineral ini biasanya dijadikan bahasan untuk teman-teman S2 sampai dengan S3 jadi kita untuk identifikasi ataupun deskripsi geologi biasanya di lapangan kita hanya menyebut clay mineral kita tidak bisa menyebut pede kita nyebut kaolinite ilet smectite itu kita biasanya terlalu kepedean tapi ada mineral-mineral clay tertentu yang memang kita bisa mengidentifikasinya seperti alunet alunet piropilai diket itu biasanya kita bisa mengidentifikasi dengan megaskopis mungkin itu yang saya bisa saya ampekan terima kasih Pak tanya-tanya ini kalau secara fisik bisa tidak kelihatan ini ada alunet ilit segala macam apa bisa secara fisik atau harus mikroskop secara jadi hanya tadi hanya clay-clay tertentu saja Pak yang memang bisa kita identifikasi secara megaskopis karena clay itu clay sendiri itu kan mineral akhir clay itu ada yang memang clay terbentuk karena proses alterasi atau proses perubahan dari mineral batuan karena proses hidrotermal ataupun dia proses karena proses eksternal seperti proses pelabukan ataupun apa itu dia semua mineral itu akan berubah menjadi clay tapi kalau kita mengidentifikasi clay mineral karena proses alterasi hanya clay-clay mineral tertentu yang bisa kita identifikasi dengan megaskopis saya berikan contoh mungkin semua juga balik ke jam terban masing-masing juga tapi yang bisa diidentifikasi dengan gampang biasanya adalah dikait dikait biasanya dia adalah kering seperti tepung kering seperti tepung terigu yang ada di dalam batuan ini juga biasanya bisa mengidentifikasi tempat kejadiannya dimana masuk di zona apa dan kira-kira ini jauh dekat dengan sumber sumber emas atau tidak dan untuk dikait ini sendiri biasanya dia masuk ke dalam zona yang dekat dengan panas atau zona dekat dengan sumber panasnya ini bisa dibuktikan dengan tipikal clay-nya yang relatif sangat kering kemudian yang kedua ini yang bisa diidentifikasi secara gampang ini adalah yang piropilat ini adalah karena tipikalnya dia biasanya lunak seperti sabun dan kalau kita bisa diusap gitu bisa bisa ya jadi ini besar lah pikir itu sementara apa ini yang yang piropilat itu yang seperti sabun ini benar-benar seperti sabun makanya beberapa geologis mengatakan dia sopi 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 clay itu pasti piropilat dan ada juga yang ini ini adalah yang seperti sudah bersilang siur ini dia ini adalah alunet dia biasanya kayak sparkling gitu kayak apa ya kelap-kelip gitu kalau kena cahaya matahari dia akan kelap-kelip dia bukan silika tetapi dia clay mineral tetapi seperti silika dan hanya mineral clay itu sendiri sementara clay mineral itu ada ratusan jadi kita tidak bisa terlalu pede kalau kita menyebut clay mineral itu langsung menyebut ilet smectate atau apa kalau kami dari geologi biasanya dibantu tool yang lain tapi yang paling penting kita sebenarnya bukan identifikasi clay mineralnya duluan tetapi yang paling penting kita adalah mengidentifikasi zona alterasinya duluan nanti dari zona alterasi baru kita akan khususkan lagi pembagian clay mineralnya seperti apa jadi identifikasi pertama adalah identifikasi alterasi yang jauh dari sumber itu cirinya apa yang dekat dengan sumber cirinya apa dan dikorelasikan dengan data sampelnya ini semua sampel ini saya ambil dari lokasi penambangan saya jadi saya cuma menampilkan ini yang ada di lokasi penambangan dan saya sesuaikan dengan teori atau textbooknya seperti apa kita hanya membaca textbook jadi ternyata ada bisa kelihatan saya pikir semua harus misalnya mikroskop atau pakai kimiawi dan lain sebagainya tidak jadi bisa lihat ya bisa kita lihat penampakan secara megaskopisnya dan kita pede menyebut itu sebuah alunite piropilat atau digat sementara untuk clay mineral yang lain biasanya kita harus menggunakan tool yang menembakkan sinar infra merah tadi untuk pembacaan panjang gelombangnya nanti disitu kita baru tahu panjang gelombangnya bentuk gelombangnya seperti ini ini jenis mineralnya ini clay mineralnya ini 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 baru dikelompokkan lagi baru kita bisa membentuk zonasi claynya masuk di zonasi clay apa itu panjang banget kalau kalau prosesnya sebelum terjadi penambangan itu prosesnya panjang sekali ada enggak sampel yang kelihatan oh ini loh urat mas kalau di high sulfidation karena di high sulfidation itu tipikal tadi saya bukakan ini mana dia high sulfidation karena kan jarang bisa melihat seperti itu iya ini tipikal dari high sulfidation itu dia itu penyebaran ornya itu disseminated disseminated or itu berarti ibarat kata ada satu penyebaran ornya kalau di high sulfidation itu disseminated or disseminated or itu ibarat kata kita punya satu kilogram emas itu disebar disebar secara merata tergantung tadi zonasinya kalau zonasinya dekat dengan zona panas pasti penyebarannya banyak jauh dari zona panas penyebarannya ibarat kata cuma dapat keperatan keperatannya tetapi kalau di low sulfidation dan intermediate sulfidation itu dia hanya menyebar di zona urat aja jadi dia penyebarannya hanya ngikutin urat makanya kalau di low sulfidation dan di high sulfidation itu kita bisa menemukan nugget goldnya atau emas yang visible tapi di zona high sulfidation kita itu tidak bisa melihat yang visible disebar dan untuk mungkin sebagai informasi aja cut off grid ataupun cut off grid itu adalah perbandingan nilai keekonomian yang kita tambang untuk di tujuh bukit itu nilai keekonomian itu didapatkan dari mungkin perhitungan dari biaya produksi sampai dengan biaya pengolahan dan emas yang dihasilkan itu cut off grid yang ada di tujuh bukit itu 0,25 gram per ton jadi 1,4 gram jadi 1,4 gram emas dalam batuan satu ton itu sudah kita olah tetapi jika kita berbicara di low sulfidation dan intermediate sulfidation nanti cut off grid tidak bisa kita gunakan cut off grid 0,25 karena proses pengekstraksianya butuh biaya yang lebih besar dibandingkan dengan ekstraksi yang ada di high sulfidation sistem kebetulan proses pencucian ekstraksi kita kan hanya menggunakan larutan cyanida cyanida itu adalah salah satu ekstraksi paling murah untuk pengolahan emas sementara untuk di low sulfidation dan intermediate sulfidation itu tidak bisa maksimal juga di ekstraksi dengan cyanida makanya nanti cut off grid untuk setiap jenis jebakan mineral itu akan berbeda beda cut off grid COG jadi kadar batas ekonomian dari menilai dari biaya produksi biaya pengolahan sampai biaya yang lain dengan kadar emas yang sesuai itu berapa untuk dilakukan penampanan seperti itu nanti itu ranahnya main geologi sebenarnya makanya saya tadi saya bicara lebih ke geologi murninya dan saya berikan sedikit introduction tentang penambangan yang ada di tujuh bukit oke yang lain silahkan ini umurnya berapa batuannya ini meosin akhir itu 5,1 Pak 5,1 juta tahun yang lalu umur meosin umur 5,1 juta tahun yang lalu itu umur alterasi di umur terjadinya alterasi itu sekitar itu tapi kita juga sebenarnya kemarin sempat ada rencana penelitian untuk itu kan umur batuannya tapi umur terbentuknya emas itu berapa tahun itu karena ada covid ini kita tidak jadi melakukan penelitian rencananya akan ada penelitian untuk mengetahui umur batuan itu umur dari proses terbentuknya emas jadi emas itu tidak ujuk-ujuk 1-2 hari langsung terbentuk itu kayak di Newmont itu dia butuh waktu sekitar 80 tahun 80 tahun untuk terbentuk emas 8 juta tahun 8 tahun 80 tahun untuk dinyumun dari penelitian botol termos ya itu untuk memudahkan saya memahami konsep alterasi itu saya ibaratkan saya analogikan dengan konsep botol termos air panas karena kalau saya kadang menjelaskan banyak mahasiswa yang KL itu kan semuanya textbook semuanya secara teoritis tapi mungkin giliran ketemu di lapangan dia tidak faham sama sekali itu banyak hampir semuanya dengan botol termos itu alhamdulillah itu gampang memahami oke silahkan yang lain yang datang siapa mahasiswa kok enggak banyak gimana nanti saya share pdf-nya mungkin bisa baca-baca banyak sih saya kalau untuk pdf materi-materi nanti mungkin dari untuk presentasi-presentasi itu saya banyak bisa saya bagikan untuk hasanah nambah ilmu aja karena jebatan emas itu sendiri banyak sekali ini adalah salah satu jebatan high sylvidation tetapi tipikal di bukit mungkin high sylvidation di tempat lain akan berbeda tetapi secara koridor umumnya sama ada mineral-mineral pencirinya yang lain biasanya ayo enggak ada ini ada permisi ini ada pertanyaan yang ada di youtube oke saya ingin membacakan pertanyaannya adalah jika ada mahasiswa yang mengajukan KP atau magang apakah PT Bumi Sukses Indo bisa menerima terima kasih sebenarnya itu bukan ranahnya saya untuk menjawab tapi biasanya kemarin saya sudah kirimkan ke Prof Amin juga untuk kontak person-nya dari Departemen EA untuk yang dia biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun dengan hubungan keluar dan disini sangat banyak mas bahkan mungkin kami sampai kelabakan ngurusin teman-teman yang datang untuk KP TA maupun kerja praktek yang lain tetapi semenjak ada COVID dari 2020 awal 2020 sampai dengan hari ini semua kegiatan dari eksternal maupun kita yang dari internal akan ada training keluar itu semuanya dilihat jadi kalau ditanya bisa bisa ya karena dari sebelum COVID mungkin setiap tahun itu mungkin lima puluhan mahasiswa yang tugas baik itu mahasiswa maupun SMA yang TA maupun KP dari berbagai departemen tapi semenjak COVID sampai dengan kapan kami tidak tahu sampai hari ini masih belum ada masih belum boleh kegiatan menerima tamu dari luar maupun kita mengirimkan internal kita untuk untuk apa untuk training keluar jadi seperti itu lebih ke kebijakan pandemi tapi yang penting kalau untuk komunikasi mungkin sudah ada program yang bisa berkomunikasi dengan departemen eksternal siapa ini Maria Adelina yang satunya Agus Urwanto bagus bisa Pak itu untuk yang satunya Pak yang siapa itu saya lupa juga Nur Hernanto ya Pak Nur Hernanto kalau Pak Agus Urwanto itu sebagai atasan saya di geologi oke ya itu bisa untuk yang ER yang Pak Nur Hermanto sama Mbak Maria itu jadi bisa komunikasinya ke mereka next to di wisata bisa biasanya bisa Pak jadi sebelum semuanya bisa Pak semuanya biasanya kan kami juga mengundang gak cuma mahasiswa gak cuma dari dari kami pemerintahan mahasiswa sampai dengan maaf ibu-ibu PKK di seputaran 7 bukit itu semuanya bisa karena kan kita juga mengedukasi kan Pak tetapi semenjak kebijakan COVID ini kami yang ada di dalam gate itu sudah tidak bisa keluar kami harus masuk ke sini harus karantina dulu baru baru bisa masuk ke sini jadi memang COVID ini yang menyebabkan semuanya kegiatan yang berhubungan dengan eksternal itu semuanya terdihentikan Pak oke ya ayo apa yang tanya nih yang tugas pertama tentang emas kalau gak ada yang tanya pasti bingung Pak saya kirimkan materi-materinya nanti mungkin bisa di-share nanti ke yang lainnya ke Mas Muhammad Rafi banyak materi nanti untuk pendapatan mineral khususnya di gold deposition silahkan kepada obserta lain jika ada yang ingin ditanyakan Pak boleh tanya lagi Pak monggo monggo mas oke Pak kalau misalnya tadi ada tekstur bandet sama fagi itu kan kalau umumnya itu yang untuk emas itu terperangkapnya di tekstur mana kenapa yang dibandet atau bandet umumnya kan ada dibanding yang fagi kuars atau fagi kuars lebih ini Pak kurang lebih ini gimana Pak jadi terperangkap emas ini di tekstur gitu Pak secara tekstur Pak sebenarnya ini tadi saya cuma menjelaskan ini bandet itu ciri khasnya seperti ini bandet itu ibarat kata emasnya makan kue lapis Surabaya yaitu lapis-lapisan tapi itu lapisan-lapisan dari ulat kuasa nah itu merupakan biasanya penciri dari tekstur untuk pembentukan emas di low sulfidation dan di intermediate sulfidation jadi low sulfidation atau pendapan epitermal itu dibagi menjadi tiga yang pertama low sulfidation yang kedua ada intermediate yang ketiga ada high sulfidation secara kenampakan tekstur antara intermediate dan low sulfidation itu sama cuma yang membedakan untuk di intermediate sulfidation dia ada penambahan ZN dan PP zinc dan plumbum biasanya dia dicirikan dengan kehadiran mineral rhodokrosit rhodokrosit yang berwarna pinggis-pinggis ini mas nanti mungkin bisa cari di mindat.org saya biasanya mencari mineral itu di mindat nanti disitu ada detail dia pembacaannya ciri khasnya seperti apa foto-fotonya seperti apa jadi low sulfidation dan intermediate sulfidation itu sama cuma ada pencirinya kalau intermediate itu rhodokrosit berwarna pinggis biasanya kalau zaman dulu zaman ake ini yang digunakan sebagai ake itu rhodokrosit ini sendiri nah sementara untuk di high sulfidation itu itu dia ciri khasnya adalah vagitekstur jadi ini cuma penampakan luarnya aja mas sebenarnya teksturnya di low sulfidation sama di intermediate sulfidation itu ada banyak banget mas tapi ini penciri high grade nya itu di banded ini dan di penciri di high sulfidation itu ada di vagitekstur vagitekstur itu dia bersifatnya disseminated mas dia menyebar merata pada area yang terkena fluida hidrotermal jadi saya saya berikan contoh ini jadi ini adalah vagitekstur jadi vagitekstur itu kalau masnya ibaratkan analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari masnya itu kalau high sulfidation itu masnya ngasih air aki ke dalam kaos ataupun ke dalam baju pasti air aki itu akan berlubah-lubah nah itulah ciri dari high sulfidation karena air hidrotermalnya itu bersifat asam makanya dia batuan samping yang diterobos oleh fluida hidrotermal tadi berlubang-lubang yang berlubang itu apanya mineral-mineral dari penyusun batuan karena mineral penyusun batuan batuan itu sendiri itu kan kalau bicara lagi ke geologi dasar batuan itu adalah kumpulan dari mineral-mineral mineral itu ada mineral bersifat mevik ada bersifat felsik ada juga masa dasar nah disini tergantung batuannya apa kalau batuannya berukuran mineralnya relatif lebih halus ukuran fagi-faginya juga halus tetapi kalau batuan batuan dasarnya mineralnya berukuran besar maka lubang-lubang yang ditinggalkan akibat pencucian mineral oleh fluida hidrotermal tadi juga relatif besar sementara yang ditinggalkan ini ini adalah ground mesh dari batuan atau masa dasar mungkin jadi kalau keterdapatannya emas itu dimana ya kalau di low sulfidescent tadi pas di banded quartz atau banded calcedonic quartz tetapi kalau di high sulfidescent ya disini mas tapi kita tidak bisa gridnya mana yang lebih tinggi jelas lebih tinggi yang di low sulfidescent karena dari awalnya low sulfidescent tadi kalau diibaratkan emasnya itu hanya disebarkan melalui urat-kuarsa tadi sementara kalau di high sulfidescent itu disebar merata di seluruh batuan di samping fluida hidrotermal itu sendiri jadi kalau gridnya lebih tinggi low dan intermediate sulfidescent tetapi kalau jumlah tonasennya itu lebih tinggi dari lebih tinggi high sulfidescent dan pengolahannya lebih murah untuk pengolahan metallurginya dia lebih murah nanti saya kirimkan juga materi low sulfidescent nanti mungkin bisa di share ke teman-teman yang lain ada intermediate sulfidescent seperti apa high sulfidescent seperti apa jadi itu bisa jadi pembanding karena low sulfidescent itu kenampakan fisiknya lebih banyak dibandingkan dengan high sulfidescent dan lebih susah kita untuk prospecting emas di low sulfidescent oh iya pak terima kasih berarti untuk untuk kontrol-kontrol yang tadi ke grade itu berarti tergantung juga ke strukturnya sama litologi ya pak betul yang paling penting kalau kalau di grade-nya itu kita bicaranya atau fasias alterasinya dulu mas kalau litologi itu tidak begitu tidak begitu berpengaruh yang paling penting adalah fase alterasinya kita mau divide di zona alterasi silisik zona alterasi silika alunet atau zona alterasi yang didominasi oleh kelei kalau yang banyak emasnya pasti di zona silisik kalau yang emasnya ada tetapi tidak banyak di zona silika alunet tetapi kalau di zona kelei dia tidak ada emasnya kalau sebaliknya setelah uji laboratorium itu justru yang kelenya yang lebih banyak kita harus curiga sampling kita itu tertukar tidak ketika analisis di laboratorium atau ketika pas kita mengambil sampel ternyata kita masih menggunakan cincin emas gelang emas dan itu mempengaruhi sampel kita baik mas terima kasih mas ya ya Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.